Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 Karier Untuk episode keempat dan di video kali ini kita akan melakukan sebuah kontrak negosiasi Nah, kita kemarin kan sampai disini ya Sekarang kita akan coba untuk pilih yang pertama aja yaitu aktifkan pasar dari musim pertama Yang berarti mulai musim ini kita akan mengaktifkan yang namanya Bursa Transfer atau Riders Market Langsung aja kita pilih guys Oke, setelah kita ngelakuin... apa namanya? Kan kemarin after kita belapan karir di Valencia Itu kan sempat gue lockout keluar dari game Kemudian gue masuk lagi ke gamenya dan ternyata seperti ini Ada beberapa perubahan Memang sih disini masih ada 3 tim dari kelas Moto3 Yang menawarkan kontrak kepada si Asep Tapi juga ada penambahan nih Di kelas Moto2 ada 2 tim yang menawarkan kontrak ke si Asep Surasep Sedangkan di kelas MotoGP masih sama Ada LCR Honda IDMISU dan juga LCR Honda Kastrol Nah, karena kemarin banyak yang menyarankan untuk Asep langsung terjun ke kelas Moto2 Oke, kita bakal turutin Tapi yang jadi pertanyaannya Gabung sama Formin Aldiger di Speed Up atau gabung ke Red Bull KTM Ajo? Wah, bingung nih! Nah, ini 2 itu tim yang sama-sama bagus Red Bull bagus kan? Terus Speed Up juga bagus Tapi kalau melihat dari prospeknya Prospek masa depan Red Bull KTM Ajo di kelas Moto2 Itu lebih menjanjikan Untuk masuk langsung ke kelas MotoGP nanti Setelah kita berhasil menjuarai Atau mungkin tampil cukup mendominasi bersama Red Bull KTM cuy Asli, gue bingung nih gabung sama mana Yang jelas, kita gak akan bertahan di Moto3 Kita langsung aja naik ke kelas Moto2 Dan A22 pilihan Oh my god, gue bingung nih Moto2 sama Speed Up Atau Boss Cosguro Atau mungkin langsung ke Red Bull KTM Ajo Kalau kita gabung sama Red Bull Kita bakal se-team sama Sekalasino VAT Didikan dari VR46 Academy Kalau masuk ke tim Speed Up Kita bakal se-team sama Vermin Aldiger Oke Kalau di MotoGP 23 karir Di tahun lalu Kita gabung sama Speed Up Nah, supaya beda Kita bakal gabung aja sama Red Bull cuy Jadi fix ya Kita bakal gabung sama Red Bull aja Dan kita bakal setandem sama Kalasino VAT Oke, fix ya Jadi jangan ada yang protes Pokoknya ini udah fix Keputusan dari si Asep Skuraset Oke, langsung aja kita tekan negosiasi Atau tekan kontrak Oke, akhirnya Kita udah berhasil Menekan kontrak sama Red Bull KTM Nah, untuk April Sebenernya gue mau pasang logo Red Bull Karena menyesuaikan sama tim kita Tapi berhubung karena kita gak ada Sticker Red Bull Jadi, kita bakal tunda dulu Nanti gue bakal cari modenya Untuk nempelin logo Red Bull Di helmnya si Asep ini Nomor star masih sama Untuk nama pun masih sama Yaitu si Asep Skuraset Mungkin nanti di video selanjutnya Gue bakal bikinin Nickname-nya si Asep yang ada di pantatnya ini Menjadi The Black Mamba Dan juga kita bakal mencoba Menempelkan logo Red Bull nih guys Di helmnya si Asep Skuraset Jadi udah fix ya Kita bakal terjun di kelas Moto2 langsung dengan Red Bull GTM aja Oke, kita konfirmasi Oke, ini ada dua pilihan Yang lagi-lagi Gue tuh paling bingung sama hal kayak gini Kalau pake kalender pendek Takutnya kependekan Kalau pake kalender resmi Takutnya terlalu kepanjangan Gimana nih? Atau mungkin kita Langsung aja pake kalender pendek kali ya Karena kan di Moto2 ini Kita gak akan terlalu lama ya guys ya Tapi, kalau kita pake kalender pendekannya Kurang-kurang real ya Gue mungkin kayaknya bakal tetep aja Bakal pake kalender resmi Untuk Moto2 karir di musim ini Oke ya, jadi fix Kita bakal menggunakan kalender resmi guys Oke, kita bakal belapan cukup panjang Tapi ini demi kerealistisan MotoGP Grand Prix Oke Oke, disini bisa kita lihat ada Lusail, Portimao, Austin, Heres, Lemang, Katalunya, Mugielo, Sokol Oke, Sokol masih masuk Meskipun di realnya Sokol digeser ke akhir musim Itu pun kita belum tau nih guys Kapan Sokol akan digelar tanggalnya Karena kemarin ada bencana alam yang Sedang menimpa Kazakhstan Oke, Asen, Saxon Ring, Silverstone, Red Bull Ring Kemudian ada Aragon yang akhirnya comeback lagi di MotoGP Kemudian Mizano, Boot, Mandalika, MotoGP, Phillip Island, Chang, Sepang, dan juga Valencia Nah, plus juga kita akan menjajal 3D terbaru dari sirkuit Lusail, Katal Katal di episode kali ini Gue penasaran sama Katal versi paling baru Oke, langsung aja kita lanjutkan Oke, disini sudah ada keliatan nih guys ya Untuk bursa transfernya Kita bakal cek dari kelas Moto3 Oke, yang semula Colin Vajor Itu dari Ligui Molly Husky Uvarna Intak GP Dia pindah ke MT Helmet MSI Kemudian, Yamanaka Dari MT Helmet ke Riva Cold Sniper Team Kemudian, ada Scott Ogden yang dari MLive Racing ke Honda Team Asia Berarti, si Scott ini dia ngegantiin tempat kosong kita Kemudian, Daniel Holgado pindah ke Ligui Molly Husky Uvarna Ngegantiin si Colin Vajor Oke, sementara itu David Almanza Dari tim Riva Cold pindah ke MLive Racing Kemudian, Tachacrom Buasri Dari Honda Team Asia Pindah ke Red Bull Gas-Gas Tech 3 Nah, sekarang di kelas Moto2 guys Sergio Garcia Pindah ke Mark VDS Diogo Moreira Pembalap dari Brazil Dari Itatran Pindah ke Mandalika Wow, riders baru Mandalika Sementara itu Boben Snyder Dari Pertamina Mandalika Pindah ke Only Fun American Racing Team Ngegantiin si Joe Robert Yang sekarang Joe Robert pindah ke MT Helmet Kemudian, Ayu Musasaki dari VR46 Mastercam Pindah ke Itatrans Ngegantiin di Gomoraira Oh, Vietti Vietti, kenapa Vietti Keluar dari Red Bull GTM Maju, udah pindah ke tim VR46 Mastercam Oh my God guys Sedih sih Karena kita kehilangan sosok Calestino Vietti Sebagai mentor kita Nah, ini yang bikin penasaran Siapa yang bakal setandem sama kita Karena tadi kan keterangannya Kita bakal setandem sama Calestino Vietti Tapi tau-taunya Di Riders Market Itu Calestino Vietti hengkang cuy Dari Red Bull GTM Kampret banget Nah, langsung aja ke kelas MotoGP Oke Raul Fernandes dari Satelitnya Aprilia Pindah ke Factory DJ dari Vertamina Enduro Pindah ke Red Bull Gas Gas Kemudian, Akuso dari Gas Gas ke Idem Isu Oh Takakina Kagami Promosi ke pabrikan cuy Astaga, ini apa-apaan Oke Johan Mir dari Repsol Pindah ke Vertamina Dan Tony Arbolino guys Tony Arbolino Tony Arbolino Tony Arbolino Naik di kelas MotoGP Menjadi Rider Satelit Trackhouse Resil MotoGP Oh my God Wah Gokil sih ini Ini bener-bener Sesuatu yang sangat Bikin kita seneng banget nih Kayaknya ini bikin Kita makin betah nih Main MotoGP Karena Nah, setiap akhir musim Bakal ada kejutan seperti ini Oke, fix ya Jadi untuk Bursa Transfer Seperti ini guys Gila gokil Rame banget Bursa Transfer Oke, langsung aja Kita lanjutkan Dan inilah dia Oke Dennis Oncu Menjadi teammate kita Dennis Oncu Finally Yes Akhirnya Dapat tim yang Dapatkan tim yang Sekiranya Jadi bisa jadi mentor kita nih Oh my God Oh my God Ini bener-bener bikin Husan yang banget asli Dan sekarang Rival kita siapakah Oke Jadi rival pertama kita Adalah rekan tim Yaitu si Dennis Oncu Oke Cukup tahu Oke Sekarang kita ada Miss ini Untuk mengalahkan Dennis Oncu Dalam kelas semuanya Di tiga balapan awal Qatar Portugal Dan USA Awal baru Asep Surasep Ingin memulai Petulangan dalam Kategori baru Dengan cara terbaik Mereka akan menunjukkan Kepada pedang Bahwa target mereka tinggi Oke Sekarang misi kita adalah Untuk mengalahkan Rekan tim Yaitu si Dennis Oncu Tapi jangan sanan dulu Kita pakai level adaptif Yang pas di Dennis Oncu Tidak akan mudah Dikalahkan Nah sekarang Gue bakal buka untuk Gue bakal ngebuka Chat boxnya Oke Disini ada beberapa Chat Atau postingan Yang sudah kita Tidak hiraukan Karena gak Sempet kita pilih kemarin Dari Tayo Furusato Oke Langsung ke Dennis Oncu saja Asep Surasep Bintang baru Red Bull GTM Maju Senang rasanya Tahu ada bakas Jati di sisi line beat Itu berarti Tim punya target yang tinggi Kami akan bersenang-senang Oke Gue rasa gak ada yang salah Dari postingannya si Oncu Yang tidak ada provokasi Sama sekali Yang berarti Kita balas dengan Balasan yang Friendly cuy Sebelum masuk ke track Gue bakal coba untuk Ngelihat lagi Lebih dalam Untuk home Dari menu Garir ini Yang pertama ada beranda Kemudian ini Pengender dan tim Gue rasa ini cuman Untuk menampilkan Apa namanya Kayak Status kita saja Kira-kira bisa mencapai Level mana Yang sekiranya bisa menjadi Target Atau Bidikan Tim-tim besar nantinya Kemudian pedok Oke Ini hubungan antar pengandara Jadi misalkan kita ada Sedikit hubungan yang Buruk Baik Atau mungkin Netral Ini bakal ketampil semua Di sini Tapi yang Paling awal Kita cuman ditampilin Hubungan sama si Dennis Oncu Saja Dengan Icon emotikonya Si Oncu Itu di posisi Netral Oke Pengembangan motor Ini ada apa aja nih Paket akan diterapkan Setelah libur musim panas Aku rasa kita Tidak akan melakukan Pengembangan Karena Pimpinan tim Itu pasti masih Dipegang sama Dennis Oncu Dan di sini Untuk perbandingan tim Performa dari Red Bull GTI Majo Itu ada di urutan ketiga Di bawahnya Marvides Dan juga Speed Up Kira-kira Dengan hadirnya Si Acef Bakal Seperti apa nih Bakal di posisi Keberapakah Untuk Red Bull GTI Majo Di kelas main Atau perbandingan Tim di sini Ya harapnya sih Semoga aja Kita bisa menaikkan Performa dari Red Bull GTI Majo Oke next Rumor transfer Jendela masa depan Oke Untuk saat ini Tidak ada rumor Transfer Yang bisa kita Lihat Karena masih kosong Karena masih baru Awal musim Oke kalau gitu Langsung saja Kita masuk ke Sesi rest pertama Dan di sini Gue bakal langsung Skip saja Ke kualifikasi Ke satu Agar kita Tidak usah Melakukan Free practice Jadi langsung ke Kualifikasi Kemudian langsung Belapan Oke Langsung aja kita Mulai sesi Kualifikasi Di Qatar GP Dan inilah dia Terminan terbaru Dari sirkuit Lusail Qatar Yang mana 3D Qatar 3D tracknya Itu bener-bener Dirombak Dari awal Oleh Milestone Dan apasnya Cuman Qatar Doang cuy Sedangkan Mandalika Itu yang masih Sama aja Kayak MotoGP 2-2 Awal kali Mandalika Masuk ke game MotoGP Langsung aja Kita skip Dan masuk ke Garasi Dari Red Bull KTM Ajo Finally Debut perdana Red Bull KTM Ajo Bersama Asep Surasep The Black Mamba Finally Kita berhasil Masuk di Garasi Salah satu Tim Yang sangat top Di kelas Moto2 Guys Oke Yang pertama Kita bakal Ngelakuin Beberapa Settingan Oke Yang perlu kita Perhatiin Di kelas Moto2 Itu untuk Elektronik Tidak ada Yang namanya TGS Straction Control Itu tidak akan ada Anti-wheelie Juga tidak ada Yang ada Cuman Engine brake Dan juga Pengaturan Power Atau penggunaan Bahan bakar Jadi Kita gak boleh Asal ngegas Dan jujur Kayaknya Gue bakal Lebih Berusaha Adaptasi dulu nih Sembar Yang ngelakuin Kualifikasi Kesatu Di Sirkuit Qatar Untuk Kompon Ban Depan Gue bakal Pakai soft Belakang Kita medium Aja Nah Sekarang Kita akan Mencoba Untuk Ngelakuin Skip Session Kita bakal Cepetin Kira-kira Sampai Di sisa Waktu 7 menitan Lagi Yang kurang Lebih Cukup Untuk Kita Mencoba Latihan Dengan Bisik Terbaru Dari Kelas Moto2 Dan Ini merupakan Juga Dan Ini juga Merupakan Pertama Kalian Kita Masuk Di Kelas Moto2 Dan Ngegeber Motor 700 CC Oke Langsung Aja Kita Masuk Ke track Here we go Asep Come on Semoga Bisa Ngan Tembus Tembus Cui Oke Guys Saatnya Kita mencoba Fokus Dengan Surah Asep Ini benar-benar Silau Sekali Langsung Kita Illy Breaking Disini Oke Hati-hati Mari Waji Depan Kita Dan Sekarang Exit Corner Oke Clean Kita Nggak Ada Sliber Belakang Tapi Yang Pasti Gue Masih Agak Sedikit Khawatir Ini Pasti Bakal Rawan Tergelincir Masuki Turn Satu Oh Melebar Oke Melebar Melebar Breaking Point Kurang Jauh Sorry Banget Guys Kita Kembali Kelintasan Sambat Latihan Oke Ada Alex Esbic Exit Kembali Tekungan Ketiga Ah Terlihat Tadi Oke Kita Entry Kembali Sorry Banget Alex Kita Agak Sedikit Kasar Karena Kita Masih Baru Terjun Di Kelas Moto 2 Oke Tekungan Ke 6 Kayaknya Kita Nggak Bisa Pakai Engine Brake Yang Terlalu Tinggi Kayaknya Oke Entry Kembali Tengah 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 Hati-hati Gap Kita 4 Detik Cui Dari Filip Salak Gila Jauh Sekali Bisakah Kita Lolos Ke Q2 Kayaknya Kita Kurang Praktis Di Kelas Moto 2 Harusnya Tadi Kita Ngelap Praktis Supaya Bisa Lebih Aman Lebih Nyaman Disini Tapi Apa Boleh Buat Yo Guys Last Gonal Kita Mulai Kembali Sesi Kualifikasi Kesatu Di Sesa Waktu 2 Menitan Lagi Kita Akan Mode Silent Agar Bisa Mendapatkan Konsentrasi Tingkat Tinggi Oke Kedua Gila Oh berparah Cui Ya ampun Kok bisa Terlimit Gak Kena Tadi Cui Wah Kacau Udah Wah Kacau Asli Cui Gak Bisa Wah Kacau Asli Oke Oke lah Kita coba Aja Kira-kira Kita bisa Enggak Nodagetin Tempat Pertama Agar Los Ke Q2 Oke Entry Gunner Dekungan Kenam Kita Melebar Exit Kembali Masih Alex S Creek Yang Berada Detra Kita Entry Gunner Tidak Christ Susah Oke 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 Kita Akan Akhiri Saya Sik Kita Sik Kualifikasinya Ya ampun Parah banget Kacau sekali Kacau banget Kita start dari posisi paling akhir cuy Wah Oke Forminal Liga Start dari pole position Tadi tuh rencana gue mau ngulang Sesi kualifikasi kan Karena udah nyoba Ternyata belum dapet Nah ternyata Gue gak sengaja nyeken Token tombol X nya Jadi balapan langsung keskip Ya ampun parah banget cuy Ya udahlah Ini merupakan pengalaman buat kita Kacau parah Kita start di posisi paling akhir Dan Dennis Oncu Gue lupa ngecek dia di posisi keberapa cuy Oke sekarang Kita akan mengganti kompon ban saja Yang paling utama Kita pake depan medium Belakang medium Gue bakal manapu sebisa mungkin Kesalahan kita di sesi kualifikasi Oke Langsung saja kita mulai Oke dan inilah dia Untuk Resperdana Seri pembuka Di kelas Mototo Qatar Lampu merah padam It's on the way Saatnya bersiap-siap Untuk kita mengambil tempat ke-20 Secepat mungkin Langsung kita mencoba lead break Di sini Kita ambilin sideline Dapat Apex nya Kemudian di exit corner Surasep tembus di tempat ke-17 Dan kini kita entry corner kembali Masih kembali Merangsak Dan Oh Manover epic dari Surasep Nice sekali Dan kini Surasep mencoba mengusul Dennis Oncu Kita ambilin Zoncu Dari sebelah kanan Dan sekarang Di tempat ke-11 Kita duduki Exit kembali Kita foretaking Joe Robert Cukup kasar Sorry banget Joe Robert Oke Tikungan ke-7 Tikungan ke-10 Menjelang tikungan ke-11 Sekarang Surasep Sudah berada di posisi ke-11 Tepat di belakang dari Joe Robert Ini kayaknya Joe Robert Dia pake wear pack Tapi kok warna hitam cuy Apakah wear pack nya sih Joe Robert Untuk dia masuk di Team American Racing Belum teraplikasikan Bisa saja Oke Exit corner Dan sekarang Oncu Masih di belakang kita Perebutan Tempat ke-11 Sepertinya Akan terjadi Di antara kita Buat 2 Di antara Oncu Dan juga Surasep Namun Jangan lupakan Somkiya Chandra Yang juga pastinya Akan Melawan Red Bull KTM Ajo Memasuki turn 1 Entry corner Entry corner Perlahan masuk Exit Menuju turn kedua Hati-hati Kapan Kapan sampai kita Tentu ini Tentu ini Tentu ini Itu jauh lebih susah Dipaksa Paksa kerja Tentu ini Oke guys Come on Exit corner Agak slip tadi Dan sekarang Aduh Aman Gak terjadi Tentu sekarang Oh Somkiya Chandra Datang Nge-overtaking kita Langsung kita Defense Di turn 1 Oke turn 1 Kita blocking Racing line terdalam Agar Somkiya Chandra Tidak masuk Meng-overtaking Entry turn kedua Kita masih nyaman Di posisi ke-11 Meskipun Gap dengan Somkiya Chandra Masih sangatlah Sangat-sangat Rampas Segali Entry corner Tikungan ke-4 Tikungan ke-5 Menuju Tikungan ke-6 Kita ambilin sideline Dan sekarang Update posisi 1-2-3 Ada Alonso Lopez Forman Aldiger Dan juga Manuel Gonzalez Dengan tim Gresini Moto2 Semoga kasih Keep Fighting Tinggal 2 Sangat-sangat lagi Semoga aja Kita gak sampai Kalah Dari Somkiya Chandra Nah Si Dennis Oncu Entah dimana Dia berada Dia ilang Cui Udah gak ada Tepat di belakang Kita langsung Apakah Dennis Oncu Waduh Track limit Cui Waduh Melebar lagi Astaga Kita kurang fokus Gara-gara track limit Oke sekarang Hmm Tipis banget Oke Bisa gak nih Kita ngeburu Somkiya Chandra Di Main straight Kita coba saja Oke sekarang Kita tancap gas Kita akan mencoba Sleep Dream Di belakang dari Somkiya Chandra Dan inilah dia Kita sedang Sleep Dream Langsung kita Over-take-in Dari Inside Line Somkiya Chandra Kita dapatkan Untuk tempat kesebelas Kembali Pertarungan Battle Untuk posisi Kesebelas Masih berlangsung Di track number 2 Antara Somkiya Chandra Dan juga Asep Surasep Riders Yang berasal dari Asia Tenggara ini Thailand Dan juga Indonesia Sedang bertarung Untuk nama Terbaik Di kelas Moto2 Sementara itu Mari wajib Dia sepertinya Cukup kesulitan Di musim pertamanya Di kelas Moto2 ini Kembali Somkiya Chandra Datang Namun di Entry goner Somkiya Chandra Melakukan Blok pas Tapi dia kita Fight back Kembali Somkiya Chandra Langsung dari Sebelah kanan Kontak terjadi Agak nyaku Tadi Dan sekarang Albert Arenas Berhasil Menempatkan Mistik kita Tadi Astaga Melebar lagi Astaga Guys Come on Come on Kacau sekali Konsentrasi Kita Off-off Kembali Somkiya Chandra Dan sekarang Giliran Albert Arenas Yang harus kita Buru Oke Come on Semoga saja Albert Arenas Bisa kita Susul Tipis banget Come on Come on Tinggal Satu Sangat Lagi Bisa Enggak Kita Ngeburu Albert Arenas Oke Guys Come on Menuju Last corner Come on Masuknya Tekungan Terakhir Lap keempat Menuju Lap kelima Final lap Moto Qatar GP Segera kita Masuk Kita mencoba Sleep dream Here we go Kita susul Albert Arenas Di sebelah kanan Tosspid dari Red Bull KTM Tidak bisa Diragukan lagi Langsung kita Breaking Di trend 1 Kita kembali Mendapatkan Tempat Ke sebelah Oh Yer of like Berkibar Siapa yang Crash Dan sekarang Albert Arenas Masih menempel Membayang-bayangi Laju dari Surasef Exit Corner Tikungan Keempat Hati-hati Oke Jangan sampai Kita wobble Tipis sekali Nyari saja Albert Arenas Meng-overtaking Kita Wah guys Silah banget Oke Come on Come on Come on Somkyacandra Kembali Datang Hati-hati Kita melebar Astaga Mistake Terjadi Mistake Oleh Surasef Sehingga sekarang Tempat ke sebelas Direle Somkyacandra Bahkan Albert Arenas Sudah di Posisi ke-12 Bisakah Asef Surasef Merebut Kembali Guys Come on Come on Oke Sorry banget Albert Arenas Kita mau De-attack nih Oke Oke Dua sektor lagi Come on Somkyacandra Pasti bisa Kita susul Jangan Biarkan Thailand Rider Menang dengan mudah Di battle Kali ini Oke Guys High speed Connor Uh Tipis sekali Ah Limit Come on Come on Come on Inilah dia Dua tikungan terakhir Dua tikungan terakhir Come on Tinggal satu Cornering lagi Apakah kita bisa menyusul Somkyacandra Di lurusan ini Langsung kita Full gas aja Dan inilah dia Menuju Finish line Sedikit lagi Somkyacandra Kita susul Bisakah Dan Oh 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 Tipis sekali Game dengan Somkyacandra Oke Finally Restnya berakhir Guys Ini asli Ini Pisik Moto2 Dua kali lebih susah Ketimbang MotoGP TGS tuh Gak ada Makanya kita bener-bener Kayak Kesulitan Banget Oke Nah sekarang Kalau kita ngeliat Lifetime tercepat tuh Dipegang sama si Vermin Aldiger Wajar saja Memang si Vermin ini Lagi masa mendominasi Di kelas Moto2 Barang sama si Alonso Lopez Kemudian Calestino Vietti Yang gebung sama Mastercam Di posisi ke 10 Gue rasa Si Vietti juga memiliki Pemayang Gak jauh beda Sama kita juga Dan Deniz Oncu Yang menjadi rival kita Sekaligus teammate kita Di Red Bull GTM Ajo Finish di urutan ke 14 Kita di ke 12 Battle sengit Sama Somkia Chandra Dan juga Albert Arenas Itu bener-bener kayak Wah ini asli Susah banget Buat dilewatkan Tapi overall Gue cukup puas Sama hasil kali ini Karena kita kan Hari ini Startnya ke 30 kan Gara-gara ada kesalahan Waktu kualifikasi Oke Senna Agius Dari Bider Safi Artigas Di urutan 4 Mario Aji Di posisi ke 4 Dan sekarang di kelasemen Tentu saja Untuk kelasemen Masih sama aja Dengan hasil Dari balapan Karena emang belum ada Akumulasi dari 2 balapan Atau lebih Oke Semoga aja Di next race Di Portugal Kita bisa Mendapatkan Hasil yang maksimal Nah ada kemungkinan Nanti di next video Kita akan menggunakan Bantuan elektronik Yaitu penambahan TGS Anti-Mili Dan engine brake Serta power Supaya lebih mudah lagi Buat dikendalikan Karena jujur Ini fisiknya Moto itu Jauh lebih sulit Ketimbang di kelas MotoGP Oke lah Besok kita bakal lanjutin lagi Untuk MotoGP Karier Episode ke 5 Jadi oke semua Kalau gitu Terima kasih nonton Dan sampai ketemu lagi Di video MotoGP Karier Di next episode Yang pasti bakal Lebih seru lagi Oke thank you Bye dan ciao guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax